Itu tidak apa-apa. Perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara itu tidak apa-apa. Tidak ada gunanya. IKN tidak menjawab masalah atas konflik regional, atas konflik internasional. Itu menarik. IKN tidak menyesuaikan masalah, IKN akan malah-malah menjadi beban. Yang menyatakan Indonesia telah tertundukan melalui kebijakan-kebijakan asing, sudah terjadi di Jakarta. Tanpa Anda pindahkan ke IKN pun, Jakarta sudah tertundukan melalui kebijakan kebijakan asing. Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara itu cuma sekedar proyek ambisius. Kalau sementara air susah, listrik juga tidak memadai, dan Anda mau melakukan perayaan di sana dengan kondisi yang tidak mendukung. Mau bilang apa? Saya dengar juga dari beberapa kalangan bahwa Prabowo Subianto tidak kepengen pada di sana. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Ishanuddin Nursi, pengamat politik dan kebijakan publik. Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Bang Ishanuddin. Ini menarik nih, kita mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya. Keliatannya Jokowi ini kan ngotot banget nih, berkantor katanya di IKN. Apakah perpindahan Ibu Kota, kemudian sikap ngototnya Pak Jokowi ingin segera berkantor di bulan ini di IKN dan juga ingin segera melaksanakan acara 17 Agustus, itu sebenarnya lebih kepada tujuan yang tersedubung. Ingin meninggalkan legasi yang punya nilai monumental, jadi lebih kepada tujuan pribadi, bukan tujuan berguna untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Apakah bisa diterjemahkan bahwa tujuan Jokowi memindahkan dan mensegerahkan perampungan itu sebenarnya lebih bertujuan agar Jokowi itu ibaratnya bisa dikenang bahwa dialah orang ya, jadi monumental gitu, dialah orang yang bisa memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke IKN. Jadi dia ingin tercatat dalam sejarah, punya legasi, kira-kira seperti itu. Ada dua dokumen hukum, dokumen sejarah yang kokoh yang dibikin oleh internasional dan dibikin oleh nasional. Dokumen internasional yang dibikin pertama ditulis oleh The Economist, bahwa Jokowi Dudut telah meninggalkan legasi hitam. Dengan membuat demokrasi, dengan bentuk dinasti, sampai muncul istilah authoritarian legalism. Itu legasi hitam. Itu yang disebut dengan non-fisik legasi gitu ya, itu non-fisiknya. Lalu di dalam negeri itu banyak sekali yang membuat catatan-catatan hitam. Dan itu masuk ke dalam arsip nasional. Dan itu masuk juga misalnya ketika dinasti Jokowi masuk ke dalam arsip nasional. Suka tidak suka. Lalu juga masuk ke dalam yang namanya perpustaka nasional. Dan cerita tentang SMK, itu sudah masuk ke dalam bagian dari legasi Jokowi Dodo. Pertumbuhan yang saya sebut perjuntut kegagalan utama Jokowi Dodo, SMA dan pertumbuhan 7% yang saya bilang isapan jempol sejak awal. Bahkan kalau seperti saya bilang sama Anda, saya November 2014 saja sudah menulis same on you Jokowi Dodo gitu. Jadi yang kemudian Anda sebut sebagai saya pesimis. Saya ada bukti, saya tidak pesimis. Saya sudah melihat itu dari kerangka 9 tahun, 10 tahun ke depan dan orang baru menulisnya sekarang gitu. Saya tidak sedang berbangga diri ya Baham, tapi ini soal cara pandang. Jadi legasi hitam ya? Legasi hitam. Ketika kita pindahkan legasi fisiknya dalam bentuk barang, mungkin sama dengan SBY, hambalang. Orang tidak akan lupa dengan kasus hambalang yang sekarang dengan sekarang menjadi mangkrak. Nah, andai kata sekarang Jokowi Dodo menyatakan dibutuhkan duit Rp446 triliun untuk membangun itu. 19 sampai dengan 20% itu dari APBN. Dan sekarang kekurangan pencairan yang cuma sekitar Rp9,3 triliun. Selebihnya sudah dikeluarkan APBN, tapi hasilnya kayak gitu. Maka potensi mangkraknya juga besar. Orang kalau bicara legasi dalam bentuk fisik, itu akan mudah sekali dihancurkan. Tapi kalau legasi fikiran, itu tidak mudah dihancurkan. Anda tidak akan bisa menghapus tulisan The Economist. Anda tidak akan pernah bisa menghapus New York Times. Anda tidak akan pernah bisa menghapus Washington Post. Anda tidak akan pernah bisa menghapus misalnya tulisan-tulisan yang muncul di Australia. The Contradiction of Man. Anda tidak bisa menghapus tudingan. The King of Service. Anda tidak bisa menghapus itu. Tidak bisa Anda hapus. Dan itu tertulis dalam sejarah. Lalu kemudian Anda bangkitkan dengan kekatakan legasi yang positif dengan bentuk pembangunan IKN. Padahal orang tahu, menurut saya, kejadian akademiknya saja tadi sudah saya bilang. Tidak memenuhi syarat. Saya tidak bilang kemudian, Tidak memenuhi syarat dalam perspektif yang lebih lengkap. Lebih luas dan lebih mendalam dan terpadu. Tidak komprehensif ya? Tidak komprehensif dan tidak integratif. Dalam perspektif tadi, pertahanan bangsa. Karena dia merupakan identifikasi nasional. Maka ketika pertanyaan Anda bilang, dia meninggalkan legasi dan terselubungnya, dia sudah terlanjur meninggalkan legasi buruk. Itu masalahnya. Nah, ketika legasi buruk itu mau dilawan dengan meninggalkan IKN, itu sudah tidak bisa. Sudah sukar dibunuh. Satu. Yang kedua, Anda pernah dengar pernyataannya namanya Sudraja Jiwandono sebagai tim intinya Prabowo Subianto. Bahwa mereka mempertimbangkan untuk berkantor di IKN. Satu. Yang kedua, saya dengar juga dari beberapa kalangan bahwa Prabowo Subianto tidak kepengen pada di sana. Nah, yang ketiga, kalau pindah ke sana, maka pertanyaan besarnya, apa memang kalau kita sekarang Anda berkantor di sana, terus kemudian Anda sudah punya sistem pertahanan optimal? Karena dia merupakan simul-simbul negara. Walaupun di situ tegas-tegas dibilang bertahap berpindahannya dari 2020, dari 2022, gitu ya, 2023, 2024, sampai 2024, 2025. Hitunglah 20 tahun ke depan. Maka keluarlah pernyataan, dalam 20 tahun ke depan saya berkuasa pun, saya tidak akan pindah ke IKN. Apa artinya? Karena seorang danjen kopasus, seorang pangkosret mengerti betul apa yang disebut dengan kekuatan esensial, minimum forces, esensial minimum forces itu, kekuatan minimum yang esensial itu memang harus dimiliki oleh di ibu kota. Dan di sana tidak terpenuhi. Kalau konsep itu. Itu yang berkali-kali sebelah. Sehingga ketika Anda menyiapkan kayak gitu, secara geopolitik militer, itu tidak menunjukkan syarat. Sekarang saya pindah ke ekonomi. Saya, kalau Anda menelusuri jejak digital saya mudah sekali. Saya orang pertama yang menyatakan likuiditas kering, IKN nggak bisa lanjut. Anda bisa buka itu, jejak digital saya. Kenapa? Karena memang APBN-nya sudah sempit. Bahasa APBN-nya, bahasa fiskalnya, ruang fiskal sudah sempit. Lalu Anda bebani, seperlima dari 446 triliun, katakan 93 triliun lebih, posisinya, Anda bebankan KPBN untuk ke sana. Sekarang sudah cair, 90% sekian. Tinggal 10% lagi untuk cair itu. Dan hasilnya begitu, belum apa-apa. Saatnya sama, kajian lingkungan. Abraham, saya salah seorang anak Jawa, Jakarta, yang keliling Kalimantan Timur itu lewat darat. Termasuk lewat sungai. Jadi saya tahu bagaimana pasir penajam itu, bagaimana saya tahu itu berau, bagaimana saya dari balik papan, masuk ke Samarina sampai ke berau, itu saya lewati dengan darat. Bahkan saya kelilingnya yang namanya kawasan itu, kalau Anda buka peta, itu dengan... Jadi saya tahu bagaimana situasi lingkungan itu gitu. Yang saya maksud sebagai saya tahu, itu kawasan di mana hampir-hampir tidak mungkin Anda bisa ngebangun tercukupinya air, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aduh, jadi serauhnya... Layak tidak ditinggal ya. Makanya ketika kemarin di sekitar 2 minggu lalu, PLN dengan komisional bicara tentang kesedihan listrik di PLN pun, di IKN pun, mereka akhirnya malah membutuhkan investasi besar-besaran di situ. Apa poinnya? Kan berarti menciptakan proyek. Karena pertanyaannya, kalau Anda menciptakan proyek, maka untuk siapa manfaatnya? Maka pertanyaan besarnya, pertanyaan besar dari keseluruh pembicaraan tentang IKN. Apakah dengan perpindahan IKN, betul akan terjadi pergeseran pusat-pusat pertumbuhan perekonomian? Nggak. Kenapa? Karena undang-undang menyatakan bahwa IKN hanya pusat pemerintahan, bukan pusat perekonomian. Jadi yang disebut dengan ibu kota itu punya 5 fungsi. Dia pusat pemerintahan, dia pusat perekonomian, perekonomian yaitu perdagangan, dia pusat industri, dia pusat budaya, dia pusat militer. Oke. Sekarang kita pindah ke IKN. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, bagaimana Anda ngebenduk pusat budaya kalau sementara orang dayaknya sendiri tidak welcome? Halo. Bagaimana Anda berhadapan dengan namanya lingkungan seperti itu gitu ya, lingkungan sosial, lingkungan tanah, lingkungan itu yang tidak kemudian ramah terhadap itu. Makanya tanah Kalimantan begitu itu gitu. Anda tahu nggak, kalau kita jalan di pinggiran itu ya, itu airnya air warna kakayu, airnya warna hitam. Payau ya? Payau. Luar biasa payau. Kan gambut, kalau udah gambut, dia bisa menjadi rawa yang menghisap ke bawah. Masya Allah. Jadi kalau fondasi bangunan itu bisa rontok ya? Loh, beberapa tiang kan memang hilang. Beberapa tiang panjangnya itu memang hilang, terus baru sekarang gitu ya. Isunya begitu gitu. Nah, balik lagi sekarang kelima peran fungsi ibu kota. Kalau kita ambil kayak gitu, maka ketika Anda kemarin mengajak sejumlah artis ke sana gitu ya, beberapa artis ke sana, tujuannya apa? Mau ngebangun opini apa? Mau ngebangun opini pada masyarakat seperti apa? Mau ngebangun opini bahwa itu layak menjadi pusat pemerintahan. Kalau sementara air susah, listrik juga tidak memadai, dan Anda mau melakukan perayaan di sana dengan kondisi yang tidak mendukung. Mau bilang apa? Kan artinya, ada sesuatu yang, ini yang nggak enak saya ngomong ya, ada sesuatu yang diburu-buru yang ujungnya adalah, akan seperti kasus berhambalang, kesiasiaan. Nah, kalau segala sesuatu dituangkan dengan motif subjektifitas diri, tampak percungan-percungan mendalam, dan naskah akademik dimunjulkan hanya dalam menangkap, membenarkan, itu kan naskah akademik yang dibangun dalam perspektif saya secara akademik, dia adalah justifikasi. Justifikasi atas subjektifitas politik. Dia bukan sungguh-sungguh berbasis akademik. Beda yang dibangun oleh misalnya teman-teman dari laboratorium 45 misalnya, ketika melakukan kajian. Bagus dia melakukan penelitiannya. Atau beda juga misalnya dengan kajian teman-teman yang lain, misalnya tentang IKN. Ada beberapa naskah yang saya baca tentang IKN gitu ya, yang beda bobot secara akademik. Kenapa bobotnya dibikin oleh bapak Nas lebih rendah, dia yang dibangun, ini secara akademik nih. Secara akademik. Dibanding sama yang dibikin oleh laboratorium 45 misalnya, dari perspektif geopolitik dan geopolitik militernya misalnya gitu. Lalu sampai akhirnya saya berpendapat begini, kalau IKN dipaksakan dalam waktu dekat dan musik kesana, saya kira akan kesulitan. Fasilitas dan sarana tidak memadai. Kedodoran ya. Dan itu subjektifitas yang, makanya ini saya setuju dengan berbagai kajian yang muncul di dunia maya, bahwa perimpinan dari Jakarta ke IKN itu adalah proyek ambisius. Kita dilibih kepada proyek ambisius ya. Subjektif ambisius. Subjektif ambisius. Oke. Bungi Sanudin, ini kan menarik tadi seperti yang Anda katakan, dan kita lihat juga bahwa, kan yang dilakukan Pak Joko itu betul-betul mengundang artis, influencer, ya. Kelihatannya dia ingin membangun pencitraan begitu ya, opini kepada publik, bahwa inilah tempat sebenarnya sudah layak ditinggali. Makanya saya mendatangkan para artis, influencer, untuk melihat langsung, supaya mereka bisa bercerita. Mungkin lewat media sosial nanti, mereka lah yang mengkampanye-kan, kan. Karena mereka dibawa ke sana. Apakah yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya lebih kepada unsur pencitrannya? Pertanyaan ini harus dijawab dengan bagaimana pemerintah sendiri berpikir tentang pilar-pilar utama yang harus muncul dari IKN. Pilar utama adalah soal intelijen. Pilar kedua adalah soalan pertahanan, yang sudah saya sebut tadi buru alam ulang. Pilar ketiga adalah soal pilar cyber. Pilar keempat adalah pilar keamanan. Sekarang kita sebut, emang orang-orang itu mengerti bagaimana gerak intelijen gitu? Tentang IKN? Ya, pandang nggak pasti. Yang kedua, emang orang itu mengerti tentang cyber, uang PDN aja jebol? Padahal nanti mesti ada namanya bangunan pertahanan sistem cyber yang dimikirkan luar biasa dalam rangka mengemankan ibu kota. Karena perangnya sudah perang cyber. Mereka mengerti bagaimana model-model cuaca, medan, musuh, gitu ya dalam perspektif militer nih. Cuaca, medan, musuh, logistiknya, sumber dayanya, lalu dipikirkan lagi geopolitiknya dalam rangka pertahanan. Anda memang bisa melihat bagaimana komponen-komponen utama bekerja mempertahankan ibu kota? Mobilisasi karena wujud ketika IKN dibangun adalah perang kota? Jadi maksudnya Bang Isanowi bilang artis-artis dan influencer di dunia itu gak ngerti tentang itu ya? Loh, saya gak menggunakan prospektif saya. Saya menggunakan didikatan yang menggunakan pemerintah aja templokin kepala dia gitu loh. Jadi dia gak mungkin bisa. Templokin aja kepala dia. Lo ngerti gak coba? Dengan empat masalah ini. Belum tentu lo ngerti. Jadi akan sia-sia ya. Dia tidak bisa mengkampanyekannya. Nah, kalimat Anda sia-sia itu akan berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang acapkali tidak suka tabayun. Tidak suka melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi atas isu-isu tertentu. Tapi lebih suka menonton hiburan. Nah, kayaknya karena itu dibawalah artis. Oke, jadi dianggap artis nanti ini memberikan informasi dan siponnya. Tujuan ini memang membangun, mendengung. Tujuan ini memang mempengaruhi dan mendengung tentang IKN. Padahal kalau pakai indikator pemerintah sendiri tentang intelijen, tentang pertahanan, tentang keamanan, tentang cyber. Gak terpenuhi prinsip itu. Ambil aja indikator itu. Dalam gambaran seperti itu. Apalagi dimasukkan ke dalam posisi pertahanan tentang IKN. Apalagi diambil nanti dalam kerangka misalnya tentang relasi pembiayaan. Kenapa masa Yoshi Sun mengundurkan diri? Kenapa Elon Musk tidak menjadi melaksanakan? Kenapa tanah sampai 190 tahun melampaui yang namanya Hong Kong yang diberikan kepada Inggris. Hong Kong hanya diberikan 99 tahun. ini itu karena penjajahan. Itu pun karena kalah perang. Ini tanpa kalah perang Anda memberikan 190 tahun. Itu kan berarti Anda sudah merendahkan diri Anda pada keuangan, pada uang. Itu gak ketemu dengannya namanya bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar kemamuran rakyat. Pasal 33 ya, tiga. Bukankah privilege yang mau diberikan kepada investor berupa HGU itu yang 190 tahun itu bagian dari apa ya pancingan supaya investor banyak mau ke sana? Kan itu pancingan karena sebelum-sebelumnya gagal. Anda gagal memberikan tax holiday. Anda gagal memberikan semua kemudahan pajak. Lalu Anda pancing dengan memberikan hak guna usaha kalibatnya HGU loh. Dan ini manipulatif. Karena HGU 190 tahun. HGU 190 tahun itu kemudian kalau dalam perspektif hukum dia bisa mudah menjadi posisi diubah menjadi HGU hak milik atau HGB di atas HGU. Itu modal hukum. Nah, 190 tahun kita bandingin. Hong Kong diserahkan, Makau diserahkan ke Inggris dari Ceringak pada Inggris itu karena kalah perang candu. Dan itu 99 tahun. Ini 190. Ini 190 tahun. Nah, di balik itu kan sebenarnya karena Anda gagal membangun keyakinan kepada investor dunia bahwa memang tempat Anda worth it. Kan gitu logikanya. Bahwa tempat Anda worth it. Maka kalau dibilang Masya Allah Abraham. Saya ngomong duluan kebetulan. Itulah karena saya ngerti bagaimana kawasan itu. Saya bilang tadi. gue punya pengalaman mendalam nih soal keliling-keliling Kalimantan Timur gitu loh. Jadi, sama sekali tidak layak ya kalau menurut Bungi Sanudin. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan layak. Jadi, visible atau tidak visible-nya? Gitu ya. Proper or comply-nya secara hukumnya gitu ya. Maka tergantung pada tujuan penggunaan tanah. Kalau Anda menggunakan ahlinya, maka lahan gambut dia akan tetap berguna bagi perkebunan sawit. Peruntukannya? Peruntukannya. Jadi, bukan untuk kawasan bangunan. Karena Anda akan menemukan satu stabilitas tanah di latas gambut itu berapa puluh meter ke bawah di dalamnya. Oh, itu investasi besar-besaran. Itulah makanya sampai dengan sekarang uang yang dibutuhkan sebesar 93 triliun itu gitu ya. Dan sekarang cuma tinggal 9,3 triliun itu belum jadi apa-apa. Belum mendukung fasilitas dan sarana yang memadai. gitu. Karena tadi konstruksinya luar biasa kebutuhannya untuk membangun sebuah konstruksi kokoh di atas lahan gambut gitu. Di atas rawa-rawa yang seperti itu gitu. Jadi budgetnya bisa membengkak tiga kali lipat ya kalau di lahan gambut itu. Cost of run. Pasti Anda akan, itu kan saya bilang tadi ada tiang-tiang yang tiba-tiba hilang, hilang begitu. Karena tadi memang lahan gambut. Di Jawa Anda masukin tiang 6 meter cukup. Selesai. Di beberapa tempat misalnya di Sumatera yang gambut itu pun 12 meter cukup. Misalnya kalau Anda pergi ke lahan gambut di Sumatera Barat misalnya ya gitu ya. Itu 12 meteran gak masalah. Selesai. Tapi di sana belum tentu 12 meter cukup. Gitu contohnya. Bisa sampai tiga kali ya. Lebih dari itu mungkin. Karena lahan gambutnya, kan ada banyak yang orang hilang di dalam gambut itu digulung oleh rawanya. Karena rawanya rawa menarik ke dalam. Berarti kalau menurut Bungi Sanuddin, karena faktor-faktor inilah sehingga walaupun Jokowi sudah mengkampanyekan, sudah memberi keistimewaan kepada calon investor yang masuk dengan memberikan 190 tahun HGU, tetap investor sampai hari ini belum ada yang masuk ya? Saya akan berpura-pura sebagai seorang investor yang punya uang, yang memang sedang mencari tempat tumbuh gitu ya. Yang tesisnya memang individual existence depend on the property. The property depend on the land. Jadi kalau individual tadi kita ganti dengan national, maka national existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air. Tesisnya begitu. Nah itulah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara untuk sebesar pesadik mahu rakyat. Maka pertanyaan menjadi pertama, apakah 190 tahun buat saya? Nah disini menarik bagaimana menghitung 190 tahun ke depan. Ini wilayah konflik atau bukan? Gitu loh. Berdekatan dengan wilayah konflik atau bukan? Kita pertanyaannya. Kalau dekat dengan wilayah konflik tidak worth it. Kenapa kayak gitu? Karena ini berdekatan dengan Nau Cina Selatan gak worth it. Karena itu wilayah konflik. Sampai kapanpun Amerika akan mempertahankan itu sebagai wilayah konflik. Karena Salat Malaka sudah dikuasai. Ini cerita bukan hari ini. Bukan peristiwa hari ini Abraham. Cerita tentang Salat Malaka yang tetap dikuasai oleh Amerika itu cerita tentang bagaimana 1494-1529 Salat Berpors dikuasai oleh Turki sehingga mereka lari menguasai Salat Malaka. Salat Malaka lanjutannya ke Laut Cina Selatan ke Palau Natuna. Kalau itu kemudian masuk Cina maka akan mengganggu kedikdayaan dominasi hegemoni Angkatan Laut Amerika di kawasan itu. Itu berarti saya mau bilang that is wilayah konflik. Kalau itu wilayah konflik kenapa kemudian kita mendekati wilayah konflik? Anda mau berbisnis di wilayah konflik? Kan nggak mau. Pasti menghindar. Saya ambil contoh deh. Saya ambil contoh. Berapa banyak investasi asing yang masuk ke Aceh? Berapa banyak investasi asing masuk yang ke Papua? Itu sederhana aja. Langsung ambil contoh aja. Karena bagaimanapun sisa-sisa itu masih ada sisa-sisa konflik yang harus diselesaikan. Begitu juga di wilayah Papua. Apakah konflik itu diciptakan atau kemudian memang terjadi secara alami? Itu nomor dua. Tapi paling tidak bisa kelihatan di situ gitu. Bagaimana pergerakan kekuatan modal di sana gitu. Kita pindah sekarang ke Ibu Kota Nusantara. Kalau dia berdekatan wilayah konflik maka uang saya juga tidak menjadi tidak aman. Apalagi diketahui bahwa latar belakang undang-undang ini tadi hanya memperoleh justifikasi dan hanya diterbitkan oleh DPR yang juga tidak menempresentasikan suasana publik Indonesia tentang pentingnya pindah IKN. Kan pertanyaannya apa benefitnya apa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia dipindahkan di Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Apa benefitnya? Mana analisis cost benefit analisis rasio rasio untung ruginya secara sosial politik dan ekonomi dipindahkan itu mana? Kita hitung-hitungan lalu orang bilang oke karena ini akan menjadi pusat pemerintahan dimana pusat ekonomi tetap di Jakarta mens apa? Jakarta akan tetap menjadi pusat pertumbuhan Anda tahu nggak? Teriakan yang paling penting dari mereka adalah karena dari order baru sampai dengan era reformasi Jakarta tidak pernah turun penguasaan kue ekonominya dari 58 sampai 57, sekian prosen artinya Jakarta tetap bertahan menguasai di atas 57 sampai dengan 58 prosen kue ekonomi tapi kan pertanyaannya kue itu dikuasai siapa? Nah karena Jakarta timpang berarti kuasai dikuasai oleh korporasi kan gitu ceritanya korporasi itu dua korporasi domestik dan korporasi asing maka pertanyaan lebih besarnya lebih besar korporasi domestik atau korporasi asing? Korporasi asing dong udah pasti kalau begini begitu karena kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing ambilnya begitu dipindahkan apa dengan begitu berarti pusat perekonomian berpindahkan? kan nggak memang nggak dipindahkan berarti cuma konsumsi pemerintah yang dipindahkan ini dari aspek ekonomi ilmu ekonominya hanya konsumsi pemerintah dari kontribusi PDB yang dipindahkan sekarang pertanyaan memang pertumbuhan selama ini besar karena konsumsi pemerintah? bukan konsumsi rumah tangga artinya kalaupun terjadi perpindahan dia cuma menggeser sedikit sekali pertumbuhan disana dengan ditarik ke IKN gitu loh logika-logikanya tidak signifikan ya? tidak signifikan itu itu memang saya belum menghitungnya secara konkret tapi secara rasional kita bisa duga karena pertumbuhan ekonomi ini basisnya juga tadi dua konsumsi masyarakat dan kalaupun pergerakan korporasi-korporasi korporasi swasta bukan PMN gitu ya kenapa? karena ikornya tinggi incremental capital output ratio 7,1% itu dan karenanya pertumbuhan daerah Joko Widodo jauh lebih rendah dibanding dengan era pertumbuhan sosial Bambang Yuno maka sesungguhnya perpindahan Jakarta ke IKN nggak worth mana mau masa Yosisan mana mau orang-orang yang mengerti akan gitu nggak bisa nggak logis gitu secara ekonomi nggak menguntungkan secara politik tetap dalam posisi politik risknya tinggi jadi kan gini investor itu akan menghitung 5 variable pertama adalah risiko politik tinggi rendah atau medium oke lalu kudah hukum nah hukum ini macam-macam apa dengan begitu penegakan hukum di Indonesia cukup bagus jawaban orang-orang hukum Anda tahu penegakan hukum jelek di Indonesia gitu kan apa infrastrukturnya bagus nggak infrastruktur itu air, listrik dan jalan macam-macam gitu ya termasuk rumah sakit dan pendidikan macam-macam kalau kita mau inkur soal infrastasi ini begitu lalu apa kemudian di sana memang terjadi struktur biaya yang sehat nggak karena kluktuasi nilai tokor nggak akar ukuran dia bikin dari denominasi nggak selesai juga di situ ukurnya itu kan itu gambarannya nah dari berikutnya apa kemudian logistiknya bagus di situ sehingga menggambarkan biaya yang sehat Anda tahu infrastruktur dibangun biaya logistik tidak tur jadi apa dong nggak worth it gitu loh ini kata-kata itu gitu cara ngeliatnya oke berarti kalau dia nggak worth it kemungkinan besar pemerintah selanjutnya melihat itu bisa tidak terlaksana dengan baik proyek ini atau tidak dilanjutkan karena sudah terlanjur keluar uang tadi 90% dari target yang mau dikeluarkan sebesar 93 triliun itu gitu ya saya ambil aja angka konkretnya karena saya mencatat angka seluruhnya yang mesti dicairkan itu 93,2 triliun oke sudah cair 83,4 artinya cuma tinggal sisa 9 triliun saja itu tadi yang saya bilang saat ini tersisa 9,8 triliun yang belum cair hasilnya seperti sekarang maka pertanyaan Anda apakah pemerintah akan melanjutkan kita lanjutin tapi tidak dalam kerangka Ipokota gagas saya dia menjadi semacam representasi pemerintah pusat untuk kawasan Indonesia timur dan tengah gitu Indonesia timur kawasannya disitu pemerintahnya disitu untuk Indonesia Barat dibangun di mana Jakarta pakai sendiri Farinah itu untuk mengantisipasi supaya proyek itu tidak mangkrak ya jadi terpaksa begitu utilisasinya kita taikan kita pakai saya sendiri memang sudah berpikir kayak gitu sejak lama karena luasnya geografi Indonesia agar tetap jadi wilayah-wilayah memang ada di kawasan timur timur situ ya sudah dilayani di kawasan situ diambil untuk Barat tetap aja disini diambil gitu untuk yang namanya tengah gimana ya bisa ke Surabaya gitu jadi berarti tidak optimal dong kalau begitu ukurannya apa optimal kan tujuannya tadi agar tidak mangkrak kan tujuannya agar tidak terbuang kayak kasus paham balang kan pertanyaan Anda adalah bagaimana itu tetap digunakan tadi saya menggunakan utilisasi yang optimal untuk itu gitu jadi tergantung optimalnya untuk apa ukuran kita paham ini kayak gimana oke jadi kelihatannya akan diteruskan tapi beda ya ya utilisasinya tadi pemerintahan representatif pemerintah pusat yang ada di sana untuk kawasan Indonesia Timur gitu misalnya gitu kalau Bung Isandu dilihat apa sih sebenarnya yang dikejar Pak Joko ini sehingga ngotot banget mau berkantor tadinya di IKN ini apa tujuannya ini menarik kalau dibilang tujuan kita kita jawab dalam tiga perspektif oke kalau pakai perspektif yuridi selekal seperti tertuang dalam undang-undang tiga 2022 dan kemudian diubah yang ternyata cuma ingin memindahkan agar dia merepresentasikan segenap kekuatan Nusantara sebab kalimatnya identifikasi nasional oke yang merepresentasikan Nusantara gitu kalimatnya itu yuridi selekal tujuannya tapi ada ada permintaan lain ingin melakukan pemerataan sehingga tidak terjadi hanya di kawasan Jawa gitu dan saya kira selain pemerataan juga ada persoalan lain disitu ada persoalan geopolitik nah geopolitik ini kalau sudah nyangkut geopolitik saya sejak awal mengkajinya dalam perspektif tiga sudut pandang ini tujuan positifnya ya kalau sudah sampai disini saya sudah bergeser oke karena saya harus masuk ke dalam kajian saya menyebutnya tata ruang provinsi tata ruang nasional tata ruang regional tata ruang internasional pada konstruksi misalnya naskah akademik yang dibuat oleh Bapak Nas oke saya tidak melihat kajian struktural seperti itu nampak tidak ada ya tidak tidak terkesan kuat kokoh walaupun ada tapi tidak terkesan kuat ya kenapa sampai kayak gitu karena ketika kita masuk geopolitik militer geopolitik ekonomi geopolitik sosial budaya akan berbeda maknanya misalnya ketika Anda ambil pasir penajam utara ini dengan konstruksi geopolitik darat oke dia akan berhadapan dengan Malaysia oke panjang batasan dengan Malaysia 2061 km oke kalau kita laut kita akan bicara dengan Filipina kalau kita laut juga kita akan bicara juga dengan yang namanya kawasan berikutnya dengan Burunya Darussalam dengan Thailand lalu juga dengan Laut Cina Selatan karena itu luasnya asal-masalnya mereka menyebutnya 258 ribu hektare dengan perubahan undang-undang yang baru menjadi 256 ribu lebih sedikit yang menariknya juga tapi kawasan lautnya tetap jadi sekitar 69 ribu apa artinya artinya geopolitik darat dia harus ketemu dengan geopolitik laut dalam perspektif militer oke nanti akan ketemu dengan geopolitik udara maka pertanyaan besarnya menjadi apakah serta-merta ketika Anda membangun IKN yang akan nanti selesai secara bertahap di 2045 sebagai puncak Indonesia Emas Anda sungguh-sungguh mempunyai satu ibu kota negara yang punya postur ketahanan nasionalnya itu optimal jadi ketika kita bilang postur pertahanan yang optimal itu kita berarti kita bicara tentang kemampuan kita bicara tentang ketersediaan kita berarti bicara tentang satu keadaan yang merupakan akumulasi dari seluruh kekuatan kita untuk mempertahankan ibu kota karena apalagi dalam kondisi sekarang perangnya sudah kalau saya menggunakan istilah akumulatif war beberapa disertasi atau beberapa kejian akademik menggunakan istilah hybrid war apa poinnya poinnya adalah akan terjadi satu gesekan negara dengan negara lain antara negara dan internegara dalam pendekatan militer dalam pendekatan ekonomi dalam pendekatan sosial budaya apalagi dengan Malaysia dan Brunei soalnya akan terjadi begitu tambah lagi dengan konflik laut Cina selatan yang Cina tidak ingin selesai secara multilateral Cina kepingin selesai secara bilateral ditambah lagi dengan ketika kita masuk kekuasaan angkatan laut dan angkatan udara Amerika kalau kita petakan jadi kalau kita ngambilnya dalam perspektif seperti itu maka komponen-komponen yang harus muncul dari kehadiran ibu kota Nusantara jambutnya ibu kota negara diubah menjadi ibu kota dan itu disebut undang-undang ibu kota Nusantara dia berhadapan dengan tadi tingkat optimasi tingkat optimal pertahanan dan ketahanan ibu kota karena didudukinya ibu kota oleh kekuatan asing itu berarti terjajah habis walaupun kalau kita mengambil format asymmetric war kalau kita mengambil proxy war maka indikator-indikator yang menyatakan Indonesia telah tertundukan melalui kebijakan-kebijakan asing sudah terjadi di Jakarta tanpa ada pindahkan ke IKN pun Jakarta sudah tertundukan melalui kebijakan-kebijakan asing gitu loh kalimatnya jadi kita kita ngebangun kriteria sekarang apa yang disebut dengan kemenangan dalam teori hybrid war kemenangan adalah diikutinya kemauan pihak asing kemauan asing oleh sebuah negara yang menerbitkan kebijakan sesuai dengan kemenangan asing itu sudah tertundukan itu sebuah kemenangan bagi pihak asing dan itu sudah terjadi sejak 97-98 hingga sekarang salah satu contohnya adalah Anda telah menerbitkan Undang-Undang Dasar 2002 maka Anda sudah terkalahkan itu Jakarta apakah dengan begitu Anda pindahkan menjadi Ibu Kota Nusantara Anda tidak tertundukan Anda tertundukan karena tetap membelakukan Undang-Undang Dasar 2002 itu itu fondasi dasar itu Anda orang hukum Anda mengerti betul ketika perjanjian susunya sudah berhasil dijungkir balikan oleh pihak asing maka pihak asing menang dua menang ideologi ini penting disini dia jungkir balikan ideologi menang kebijakan pelaksanaan nah disini menariknya jadi kalau kalau konstruksinya begitu maka sesungguhnya perpindahan Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dalam perspektif makna ini makna baru mana pertama dari makna yang namanya asimetrik war dan proksi war sesungguhnya kita tidak memberi makna apa-apa that's nothing perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara that's nothing tidak ada gunanya tidak ada gunanya tidak ada gunanya makanya kalau kita ambil dalam kajian dari pihak-pihak tertentu perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara itu cuma sekedar proyek ambisius nah dibalik kata-kata ambisius dan tidak bermana itu saya mengambil makna disini mengambil maknanya adalah dihapusnya jejak sejarah Jakarta jejak sejarah Ibu Kota jejak sejarah jadi kalau kita saya menyebutnya ada lima ada lima strategi yang pertama adalah gaya Amerika menghapus jejak sejarah Islam di panggung internasional contohnya dibantainya Irak Maret 2003 Irak dibantai maka habuslah negeri sebuah satu malam jadi bukan cuma segera tertundukannya Irak gitu ya oleh Exxon Dickchine dan macam-macam oleh Carlisle gitu ya oleh korporasinya kan itu gitu ya dan itu merupakan kajian pihak luar sana gitu tapi tapi pada saat yang sama kalau kita melakukan kajian secara mendalam itu adalah bukti bahwa jejak sejarah kejayaan Islam itu dihabiskan dihapuskan dengan tertundukan negeri seribu satu malam jejak seperti ini diikuti di Indonesia jejak-jejak kejayaan Islam mulai dihapuskan Anda tidak akan pernah dengar lagi tokoh-tokoh Islam adalah tokoh-tokoh pejuang habis dari buku sejarah sudah dihapus pelan-pelan bahkan dengan Kepers 17-2022 tentang pelanggaran HAM berat penyelesaian non-judicial penyelesaian HAM berat non-judicial disitu antara korban dengan pelaku pelaku menjadi korban menjadi kacau kan ini menarik nih Bungi Sanudin ya kalau kita lihat Kepersnya pun sampai hari ini belum turun-turun ya sehingga kalau kita baca di berita kemarin Pak Muldoko itu sampai mengirim memo kepada Pak Pratikno agar supaya menyelesaikan secepat mungkin mengeluarkan secepat mungkin Kepers perpindahan menurut Pak Isanudin kok bisa sampai Muldoko melakukan itu kenapa enggak Jokowi aja telpon si Menses supaya mempercepat ada apa sebenarnya ini yang pertama kalau saya melihat mundurnya Bambang Susantono ketua otorita itu kebetulan saya jumpa beberapa kali dan saya kenal kayak apa dia kenal dekat? dekat enggak tapi saya pernah berinteraksi? pernah bukan sekali dua kali jadi saya kenal Bambang Susantono itu seperti itu dia orangnya Budiono jadi saya ingin mengatakan mundurnya Bambang Susantono itu menggambarkan bahwa tidak akan tercapai itu target di tengah yang namanya likiditas kering dia tersendat-sendat apalagi dengan uang yang kaya itu digelontorin sudah yang tadi sangkanya saya sebut dia enggak bisa enggak bisa menyelesaikan enggak bisa menyelesaikan artinya parah ada situasi yang parah ada hambatan-hambatan besar dari situasi itu ketika ketika Muldoko meminta partik yang menularkan kepres perpindahan maka ini soal menurut saya ini soal gengsi soal Wibawa oke kan kalau ngeliat kampanye 2019 ada enggak Jokowi Dodo pernah bicara tentang perpindahan ibu kota kalau kita tarik kampanye 2019 Jokowi Dodo tidak pernah bicara perpindahan ibu kota itu hanya diungkapkan dalam sebuah kesempatan di 2021 di depan itu izinkan saya nanti kita akan mengajukan usulan untuk memindahkan ibu kota langsung berikutnya di proses Bapak Nas bikin Naskah Akademik muncul 2022 jadi memang bukan programnya ketika tahun 2019 dia maju ke Bill Press lagi dia enggak pernah menjadikan itu sebagai program utamanya saya kira problemnya sebenarnya problem sistemik struktural dimana DPR tidak lagi sungguh-sungguh merepresentasikan kedaulatan rakyat oke satu yang kedua problem sistemik struktural terjadi juga di eksekutif dimana eksekutif tidak jelas arahnya mau kemana arahnya sangat tergantung pada presiden itu yang saya bilang arah bangsa ini memang tidak jelas kemana ketika menggunakan sistem demokrasi liberal jadi dengan menggunakan demokrasi liberal berbasis pasal 6 ayat 2 segala sesuatu ditentukan oleh presiden kemauan presiden bukan kedaulatan rakyat dahal kedaulatan rakyat yang menentukan jauh lebih tinggi dari kemauan presiden jadi berarti kalau kita lihat memang ini ada problem besar sebenarnya ya dibalik kemauan muldo kok ini ada problem besar saya kira kalau lihat dari kecamuk yang muncul saya menyebut kecamuk dalam tanda petik dari cerita sejumlah anggota kabinet orang juga melihat kok yang muncul adalah liabilities kalau pindahin ke sana yang muncul adalah beban bukan kekayaan jadi kalau para menteri sudah mulai lari-lari malam gitu ya meninggalkan Jokowi Dodo ya logis-logis saja istilah saya terjadi talik ulur antara pemenang pemilu 2024 dengan pemerintahan yang masih berjalan sampai dengan Oktober tarik ulur nih persisinya sebentar lagi ditinggalkan sebagian sudah meninggalkan jadi sebagian besar menteri-menteri sudah meninggalkan sebagian sudah meninggalkan itu kacamata Bungi Sanudin melihat gitu ya kan banyak kebijakan yang gak jelas banyak kebijakan yang gak gimana ceritanya kenapa Anda tiba-tiba berpikir tentang mendatangkan dana dari luar sampai kayak gitu gak ada sesuatu yang menurut saya ada yang ada yang salah jadi sebenarnya ini kalau boleh dikatakan ini proyek Mercusuar aja ya kalau Mercusuar dia masih memberi petunjuk masih ada manfaat masih memberi petunjuk kepada kapal-kapal yang lintas di dalamnya ini sama sekali tidak memberi manfaat makanya nanti digeser aja strateginya jadi undang-undangnya diubah bahwa itu menjadi kantor perwakilan Jakarta untuk kawasan Indonesia Timur gitu disitu ngumpul jadi peruntukannya dirubah ya iya peruntukannya aja dirubah utilisasinya sehingga Anda tidak buang-buang duit gitu tidak sia-sia kalau manfaat dia bisa menjadi seperti proyek ambalan kan kita kita gak enak kalau kita tahu tadi jumlah yang sudah keluar 83 triliun sekian itu makanya saya bilang segala sesuatu yang tidak dihitung dengan baik dan kalau basisnya kedustaan segala sesuatu yang tidak diperhitungkan dengan baik dan pijakannya kedustaan pasti berujung pada kesiasiaan jadi ini basisnya kedustaan ini proyek IKN kalau saya bilang tadi naskah akademiknya pun rasionalisasi atas kehendak subjektif kan dirasionalkan itu gitu loh dirasionalkan itu sehingga keluarlah naskah akademik mana lebih dahulu naskah akademik atau pernyataan Jokowi Dodo pernyataan Jokowi Dodo kenapa tidak muncul naskah akademik dulu kemudian baru yang namanya pernyataan supaya dia bisa merujuk iya itu yang saya bilang negara ini sudah kehilangan arah nah itu berarti kembali ke sistem makanya saya bilang sistemnya berantakan sistemnya amburadul istilah saya dan Anda menggunakan sebuah konstitusi yang amburadul ya sudah negerinya amburadul makanya buku saya berjudi 2009 selamat datang di negeri amburadul 16 tahun lalu apa yang Anda ingin sampaikan nih yang urgent dalam suali KN ini saya melihat kasus kematian Ismail Hania akan memantik konflik di timur tengah menjadi lebih tinggi lebih intens saatnya sama ketika Amerika tetap menjual persenjataan ke Taiwan dia akan memantik posisi tawar China yang secara global dalam diplomasi meningkat pesat China berhasil mempertemukan kekuatan-kekuatan Palestina di Beijing China berhasil mengundang menerima kehadiran Menteri Luar Negeri Ukraina dalam menangkap menegosiasikan antara Ukraina sama Rusia bukan Amerika bukan Amerika artinya secara ekonomi politik dolar yang mungkin menurun dilawan oleh negara-negara lain saatnya sama peranan politiknya juga menurun saatnya sama berarti cuma tinggal satu peranan militer nah peranan militer mau tidak mau keluar pernyataan bahwa berhasilnya Iran ini menarik berhasilnya Iran atas program nuklirnya itu mengganggu peranan Amerika artinya ketika kita ambil semuanya dalam kereta maka IKN tidak menjawab masalah IKN tidak menjawab masalah atas konflik regional atas konflik internasional itu menarik Abraham disitu serius saya kalau harus saya bilang IKN tidak menyesuaikan masalah IKN malah menjadi beban kalau Anda bertanya pada saya lebih lanjut bagaimana kita melihat sedalamnya secara domestik nir moral nir etika itu menunjukkan karena memang undang-undang dasar 2002 memperkenankan orang nir moral nir etika dilakoni dengan salah jadi dua salah sisim salah pelaku salah lalu kita dihadapkan oleh persoalan dia lehal tapi tidak legitimit gimana ceritanya kalau sudah sampai kayak gitu nah indikator-indikator berikut tetap terjadinya namanya social distrust social disorder social disobedient tiga sudah pada saatnya sama terjadi pemiskinan PHK merebak generasi yang lebih tinggi dibanding order baru setia sama orang kaya makin kaya kalau pakai istilah sticklet retorika-retorika politisi dan komkorporasi itu telah menjungkir balikan makna kebebasan dan mengambil alih seluruh kekayaan kepada mereka maka muncullah kekuatan-kuatan kekayaan itu pada farmasi dan IT maka terjadilah manipulasi atas gerakan kebebasan itu sehingga tidak terjadi kesimbangan dalam bahasa saya tidak terjadi kesimbangan atas kedisiplinan itu sedang terjadi di barat itu gambaran disrupsi yang mungkin parah dan lucunya Indonesia mengikuti jejak keparahan itu ini referensi mutakhir nih saya sampaikan di forum anda kajian-kajian mutakhir yang muncul di luar sana saya bawa ke forum ini dan hari ini terbuka pada anda saya ngomongin dan saya gak melihat yang namanya kaum cerdas cendikia berusaha untuk menjawab situasi yang kayak gini nah ketika anda bertanya apa yang gak saya sampaikan mbak ya sadar bahwa disrupsi itu dalam dua tesis tesis direkayasa ya di engineering atau tesis terjadi secara alami oke makanya 2017 sudah disebut oleh Michael Hudson bagaimana kebijakan teknologi ekonomi berbasis teknologi itu adalah sebuah penipuan bahwa itu merupakan deception strategi dalam rangkap yang sticklet sebut sebagai pemusatan kekayaan sehingga terjadi ketimpangan nah kalau aplikasinya begitu terhadap Indonesia maka Indonesia akan sampai pada posisi prahara itu jadi masalah oke kalau begitu yang harus menjawab siapa presiden terpilih konsep mereka itu dalam menghadapi tantang saya baru ngomong saya baru ngomong ini ya dari problem struktural kayak gini ini baru saya ngomongin 20% masih banyak lagi walaupun saya punya konsep jalan keluar sorry to see anda lihat saya berani bicara tentang problem struktural dan saya berani penyataan solusi struktural ketika saya bisa memahami problem struktural maka saya punya solusi struktural yang saya sebut pada anda tentang problem struktural itu baru 20% di forumin buku saya menyatakan beberapa pihak lain itu luar biasa parahnya padahal ini memerlukan penyelesaian struktural nah saya tidak tahu program mereka itu apa saya tidak ngerti program mereka itu apa siapa? itu persian yang terpilih saya tidak tahu mereka mau kemana larinya menghadapinya kayak apa apa memang cuma makan siang gratis makan siang gratis itu cuma sekedar kontor atas freelance no freelance padahal kontornya mesti terhadap sistem sekarang pertanyaan besarnya kenapa anda wajudkan dengan program di tengah sistemnya anda tidak jawab walaupun sesungguhnya seperti juga karena kita bicarakan di meja ini dia sudah menjawab dengan ad anggaran dasarnya cuma apakah anggaran dasarnya dilaksanakan wawahualam disawaf oke terima kasih Bu Nisan Uding mudah-mudahan apa yang disampaikan membuat kita tercerahkan teredukasi sehingga kita mengerti betul paham betul apa yang sedang terjadi di negeri ini sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat bagi bangsa dan negara ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati